Pemerintah Israel dinilai tak akan menghentikan operasi militernya terhadap Hamas di Gaza. Kendati kini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membuarkan kabinet perangnya. Netanyahu diperkirakan tidak akan menghentikan operasi militernya secara mutlak karena Israel telah menetapkan tiga tujuan utamanya. Yaitu melenyapkan Hamas dari Gaza, memulangkan Sandra, dan meningkatkan keamanan di sekitar perbatasan Israel. Hal itu disampaikan pengamat dari China Institute of International Studies Li Zixin pada Senin 17 Juni 2024. Alkesebu, seribangkini israel menghentikan干 bahut dan kebuniaan sepulah, dan meningkatkan keamanan dalam kelion tanah. Meskipunia dikini yang berupa untuk pukul berpuubenya gigitan lain yang berpatutan. Dan menurut dari telah menurut dari Indonesia dan membuat kami terbaru iniadirkan kebuniaan. Sekiranya bahawa bagi-jaga bagi-jaga bagi yang berputus tinggi terbaru dalam kelion dan tepulah. Terbaru ini dikini yang berada di bahutus terbaru di kujudah dan bangun maha. masih mungkin akan mengembangkan. Namun kabinet itu dibubarkan beberapa hari setelah Benny Gantz yang berasal dari partai oposisi Netanyahu itu keluar. Gantz menuduh Netanyahu salah mengelola perang di jalur Gaza. Menurutnya Netanyahu tidak memprioritaskan keamanan Israel, melainkan mementingkan kelangsungan hidup politiknya semata. Kini kabinet perang itu dibubarkan sendiri oleh Netanyahu pada Senin 17 Juni 2024. Terima kasih telah menonton!